Oke, Ningki mengangguk ke arah Pei Yuan Xing dan maju selangkah. Saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba tumbuh dan dia berubah menjadi kera raksasa purba yang tingginya lebih dari seribu kaki. Delapan sembilan seni misterius mengalami transformasi tanpa akhir. Setelah Ningki berubah menjadi kera raksasa kuno, kekuatan dasar tubuhnya meningkat puluhan kali lipat dan sembilan gerbang tersembunyi batin terbuka satu demi satu. Sembilan gerbang tersembunyi batin terbuka dan Ningki hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Hal ini membuat Komandan Sue Kiyu dan Komandan Yin Zhen merasa tidak bisa bernafas. Jadi, sangat kuat. Para pemimpin di berbagai daerah tercengang. Mereka semua berada di alam amanat surga, namun aura Ningki membuat mereka merasa seperti sedang melihat ke atas gunung yang tinggi. Teknik transformasi macam apa ini? Bukankah peningkatan tubuhnya terlalu kuat? Komandan Blutir terkejut. Sebelum hari ini, dia belum pernah melihat Ningki menggunakan metode semacam ini. Dia menghubungkan peningkatan kekuatan yang disebabkan oleh sembilan gerbang tersembunyi dalam dengan seni misterius delapan sembilan, jadi dia terkejut dengan betapa kuatnya seni misterius delapan sembilan. Komandan Yin Zhen memandang Komandan Sue Kiyu dan ada kilatan keterkejutan di matanya. Bahkan Tuduo dan teman-temannya, yang memperhatikan tempat ini, dipenuhi rasa ingin tahu. Aura ini. Ketidakpedulian di wajah Pei Yuan Xing sedikit memudar dan sedikit keseriusan muncul di matanya. Pada saat itu, aura tubuh fisik Ningki telah jauh melampaui tahap amanat surgawi. Faktanya, itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tahap awal reinkarnasi. Saya tahu, identitas Anda di dunia luar adalah seorang kultifator dari pavilion bintang kuno. Anda mengolah tubuh bintang kuno dan Anda sudah berada di peringkat ke-8. Tidak banyak orang sepertimu di pavilion bintang kuno. Setelah masalah ini selesai, aku akan menemukanmu. Pei Yuan Xing dengan dingin menatap Ningki. Tidak heran dia merasa aura Ningki agak familiar. Dia telah sering berurusan dengan pavilion bintang kuno, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Meskipun Komandan Sue Kiyu dan Yin Zhen tidak menunjukkan ekspresi aneh apapun, Pei Yuan Xing dapat memastikan tebakannya dari ekspresi orang lain. Seringai segera muncul di wajahnya. Karena kamu tahu siapa saya, saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Nama saya Jiang Tian Su, kata Jiang Tian Su. Ningki samar-samar menatap Pei Yuan Xing. Bermarga Jiang, apakah kamu dari keluarga Jiang? Pei Yuan Xing sedikit terkejut, dan kemudian langsung bereaksi. Jejak rasa malu dan kemarahan muncul di matanya. Kau ingin membunuhku dengan pisau pinjaman. Apakah Anda menganggap saya bodoh? Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Ningki mendengus dingin dan langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Pei Yuan Xing. Kurang ajar. Pei Yuan Xing tertawa jahat. Dengan lambayan tangannya yang ringan, lapisan cahaya menyelimuti tubuhnya. Ketika tinju Ningki mendarat di lapisan cahaya ini, seratus di antaranya langsung patah. Namun, masih ada sekitar 30 lapisan yang belum rusak. Penggarap pemurnian tubuh hanya bisa mengandalkan kekerasan. Tahukah Anda apa sebutan orang-orang ini? Orang yang tidak sopan. Bahkan jika aku berdiri di sini, kamu tidak akan bisa melukai sehelai rambut pun di tubuhku. Pei Yuan Xing memandang Ningki dengan mengejek, dan tirai tipis yang rusak langsung diperbaiki. Namun, jejak kejutan yang tak terlihat muncul di kedalaman matanya. Mampu memecahkan lebih dari 100 lapisan tirai cahaya sekaligus sudah cukup untuk membuktikan bahwa pukulan Ningki memiliki kekuatan tingkat kelahiran kembali tingkat lanjut. Namun, Pei Yuan Xing masih sangat tenang. Ini karena dia bukanlah eksistensi biasa di antara para penggarap negara kelahiran kembali tingkat lanjut. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan satu pukulan. Jika satu pukulan tidak cukup, maka dua pukulan sudah cukup. Ningki tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, tinjunya menghujani lapisan tirai tipis di sekitar Pei Yuan Xing. Setiap pukulan akan menghancurkan lebih dari 100 lapisan, tetapi pukulan kedua akan memperbaiki lapisan tersebut. Dari awal hingga akhir, Ningki tidak mampu mematahkan teknik pertahanan Pei Yuan Xing. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Ningki telah melancarkan lebih dari seribu pukulan, dan tirai tipis juga telah rusak lebih dari seribu kali. Secara tidak jelas, semua orang sepertinya merasa tinjunningki semakin berat, dan jumlah lapisan yang rusak sekaligus juga meningkat. Semakin banyak, Pei Yuan Xing sedikit mengernyit. Kekuatan samsara di tubuhnya berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tekniknya ini menghabiskan banyak kekuatan samsara, dan dalam waktu singkat, tirai cahaya telah dipecahkan lebih dari seribu kali. Samar-samar, semua orang sepertinya merasa tinjunningki semakin berat, dan jumlah lapisan yang rusak sekaligus juga meningkat. Tunggu. Saya harus melawan. Setelah pemikiran ini terlintas di benak Pei Yuan Xing, dia segera membentuk segel dengan kedua tangannya. Auranya menjadi agak menakutkan, dan pupil matanya tiba-tiba menghilang, menjadi putih seluruhnya. Sembilan Siklus Reinkarnasi Terdengar teriakan pelan, di langit di atas kepala Ningki, angin dan awan tiba-tiba menyatu. Kemudian, semua orang melihat retakan hitam pekat muncul. Saat ini, aura dalam radius 10.000 mil berubah. Hembusan angin dingin keluar dari celah itu. Segala sesuatu yang disentuh angin dingin tersedot ke dalam celah seperti sabit mematikan. Dalam sekejap, rumput di tanah, pepohonan, dan bahkan monster bintang tingkat rendah dan binatang buas di pegunungan semuanya tersedot ke dalam. Jika Komandan Sue Kiyu dan Komandan Yin Zen tidak bereaksi dengan cepat dan menggunakan teknik mereka untuk menekan yang lain, para jenius istana abadi yang sedikit lebih dekat akan tersedot ke dalam celah tersebut. Ini adalah reinkarnasi 10.000 alam. Komandan Sue Kiyu terkejut. Tidak, jika dia bisa membuka reinkarnasi 10.000 alam, bahkan kultifator langkah kelima pun harus waspada. Ini jelas bukan keberadaan, ini seharusnya menjadi dunia kecil yang mirip dengan reinkarnasi 10.000 alam. Komandan Yin Zen berkata dengan suara rendah, dan matanya sedikit serius. Selain dunia Shen Luo, ada eksistensi lain yang mirip dengan reinkarnasi 10.000 alam di berbagai surga di luar dunia Shen Luo. Pei Yuan Xing mungkin telah membuka jalan menuju keberadaan serupa dan ingin menggunakannya untuk membunuh Ningqi. Ketika angin dingin menyapu tubuh Ningqi, seolah-olah ada banyak tangan yang menarik Ningqi, mencoba menariknya ke dalam celah. Namun, Ningqi tiba-tiba berbalik dan meninju, dan perasaan ini langsung menghilang. Kemudian, dia terus melancarkan pukulan. Bibir Pei Yuan Xing sedikit melengkung saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa napas kemudian, telapak tangan pucat yang sangat besar tiba-tiba terentang dari celah. Ukuran telapak tangan ini bahkan lebih besar dari tubuh Ningqi. Di depannya, Ningqi sekecil semut. Telapak tangan itu langsung meraih Ningqi, dan memancarkan aura yang jauh melampaui keadaan reinkarnasi. Pei Yuan Xing benar-benar dapat menjalin hubungan dengan keberadaan ini. Komandan Sue Kiyu dan Komandan Yin Zen sedikit terkejut. Ini mungkin adalah kartu Trufe Yuan Xing yang sebenarnya. Aura dari telapak tangan besar ini telah melampaui keadaan reinkarnasi. Bahkan jika itu tidak sebanding dengan keadaan kematian, itu bukanlah sesuatu yang hanya bisa ditolak oleh negara kelahiran kembali. 3582. Jejak keseriusan melintas di mata Ningqi. Dia yakin 100% bahwa dia tidak memberikan perintah apapun kepada keempat pedang itu, tapi mereka bergerak sendiri. Pasti ada yang aneh dengan hal ini. Namun, formasi pedang eksekusi abadi saat ini begitu kuat sehingga bahkan ahli negara karma pun tidak dapat membunuhnya. Apa yang dilakukan keempat pedang ini? Pei Yuan Xing berpikir bahwa Ningqi pasti punya beberapa trik di balik bajunya. Ketika dia menyadari bahwa keempat pedang itu memiliki kualitas yang sangat rendah, jejak ejekan muncul di matanya. Apakah kamu akan menggunakan empat potong sampah ini untuk melawan sembilan transformasi kelahiran kembaliku? Pei Yuan Xing tertawa. Perjanjian kegelapan tidak akan terlalu buruk bahkan dengan bakatmu, mereka tidak bersedia memberimu beberapa pedang terbang yang sedikit lumayan. Begitu dia selesai berbicara, keempat pedang itu tiba-tiba bergerak. Swash, swash, swash. Seolah-olah mereka sedang memotong sayuran, keempat pedang terbang itu berputar mengelilingi telapak tangan besar itu beberapa kali, lalu kembali ke ningki dan digantung di empat arah yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Beberapa saat kemudian, raungan penuh kengerian datang dari kedalaman celah hitam. Kemudian, telapak tangan besar itu langsung hancur seukuran kacang dan jatuh ke tanah. Setiap orang dapat merasakan bahwa potongan daging ini mengandung kidarah yang sangat kuat dan bertenaga. Telapak tangan besar yang jauh melebihi kekuatan ahli negara kelahiran kembali terpotong-potong oleh empat pedang. Mata semua orang dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Mustahil. Pei Yuan Xing menatap pemandangan ini dengan mata terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Hingga saat ini, Pei Yuan Xing tidak terlalu yakin seberapa kuat keberadaannya yang telah menjalin hubungan dengannya. Namun, dia yakin bahwa keberadaannya setidaknya adalah keadaan mati. Meskipun itu hanya sebuah telapak tangan, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh ahli negara kelahiran kembali. Terlebih lagi, pihak lain hanya berada di Faith State. Namun, telapak tangan keberadaannya telah terpotong-potong oleh empat pedang terbang yang tidak lebih dari sampah di matanya. Ini di luar jangkauan pengetahuan Pei Yuan Xing. Setelah pertempuran ini, dia tidak tahu berapa banyak darah yang harus dia sumbangkan untuk membangun kembali hubungan dengan keberadaan itu. Dia bahkan mungkin kehilangan bantuan pihak lain, yang setara dengan kehilangan kartu truf. Ningki sendiri terkejut, setelah beberapa saat hening, dia tiba-tiba menunjuk ke arah Pei Yuan Xing, empat pedang abadi yang membasmi bergerak lagi, sua-sua-sua, empat pedang abadi yang membasmi berputar di sekitar Pei Yuan Xing beberapa kali, lalu terbang kembali ke dalam lautan kesadaran Ningki. Ekspresi Pei Yuan Xing menjadi kaku. Dengan susah payah, dia memutar lehernya untuk melihat Ningki. Bibirnya bergerak sedikit, tetapi sebelum dia dapat berbicara, tubuhnya tiba-tiba hancur. Sama seperti telapak tangan, dia dipotong-potong oleh empat pedang pembunuh peri. Perisai di luar tubuhnya juga langsung runtuh. Retakan hitam di langit perlahan menutup, dan hembusan angin dingin menghilang tanpa bekas. Suasana langsung menjadi sunyi senyap. Semua orang diam-diam melihat mayat Pei Yuan Xing, lalu ke Ningki. Setelah beberapa saat, Komandan Blutir berkata, Adik Ning, aku tidak menyangka kamu akan menjadi seorang Grandmaster Pedang. Master Pedang Dao, ini adalah penegasan yang luar biasa dari Pedang Dao seseorang. Di dunia luo ilahi yang luas, tidak banyak orang yang bisa disebut sebagai ahli agung Dao Pedang. Lagipula, tidak semua ras suka menggunakan pedang terbang. Bahkan umat manusia kebanyakan menggunakan pedang jenis lain. Karakteristik paling jelas dari Master Pedang Dao adalah mereka bisa mengalahkan yang kuat dengan yang lemah dan membunuh musuh dengan pedang. Meskipun Pei Yuan Xing tidak dapat ditangkap hidup-hidup kali ini, menghancurkan tubuh fisiknya akan menjadi kerugian yang sangat serius. Tidak hanya budidayanya akan turun setidaknya satu tingkat kecil, tetapi karena tubuh fisiknya mengandung sebagian besar sumber energi, bakat Pei Yuan Xing juga akan terpengaruh. Dapat dikatakan bahwa peluangnya untuk maju ke langkah kelima dari alam kematian telah menjadi sangat rendah. Ningqi juga tidak mengerti mengapa keempat pedang pembunuh peri tiba-tiba menjadi begitu kuat, tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Dia segera berkata, Karena Pei Yuan Xing telah dipenggal, sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini untuk mencegah para penggarap tanpa batas menemukan perubahan di sini. Berderinglah sampai upacara promosi. Adapun mengapa para pembudidaya tanpa batas datang ke dunia uap, mengapa Fei Sun Xi muncul di sini, dan apa tujuan mereka, meskipun Ningqi sedikit tertarik, dia tidak berencana untuk terlibat. Pei Yuan Xing seharusnya tidak berbohong. Mungkin ada banyak kultifator langkah kelima di sana. Kalau tidak, Parlemen kegelapan tidak akan membiarkan mereka menyerang dan tidak mengirimkan kultifator langkah kelima untuk menekan Pei Yuan Xing. Adik Ning benar. Selain para jenius dari istana abadi, sisanya harus kembali ke markas besar. Komandan Yin Zhen mengangguk. Markas besar Parlemen gelap. Di ruang konferensi. Sekretaris Jenderal dan Tudo saling berpandangan, lalu yang lain. Dari mata mereka, mereka melihat sedikit kebingungan. Tampaknya cara yang baru saja ditampilkan Ningqi juga mengejutkan mereka. Kami tidak berada di sana untuk mengetahui tingkat kultifasi dari kultifator yang bersembunyi di celah tersebut. Tapi setidaknya kami bisa yakin bahwa kekuatannya tidak lebih lemah dari alam kematian. Seorang pakar kematian tiba-tiba berkata, kekuatan pedang Dao anak ini sebenarnya sangat mengerikan. Aku menyarankan agar Parlemen kegelapan bisa mengasuhnya sebagai seorang inti. Yang kedua. Yang kedua. Sudah berapa tahun sejak Grandmaster Dao Pedang muncul di ras manusia. Di antara banyak cara di alam Senluo, salah satu yang meninggalkan kesan terdalam bagiku adalah Dao Pedang. Dahulu kala, aku pernah melihat am manusia tanpa budidaya apapun, tetapi dengan ayunan pedangnya, bahkan seorang pembudidaya negara karma pun dipenggal. Sayangnya, meskipun manusia itu adalah master pedang Dao, dia masih manusia dengan umur pendek beberapa dekade budidaya Dao tidak sebaik manusia itu, dia mampu membunuh ahli negara kelahiran kembali tahap akhir. Jika dia punya terobosan di masa depan, kita pun harus waspada. Saya menyarankan agar kita tidak hanya mengasuhnya sebagai inti, tetapi juga membuka pavilion harta karun langit Parlemen kegelapan dan memberinya pedang terbang setidaknya kelas 7. Seorang pakar kematian tiba-tiba berkata, pedang terbang kelas 7. Yang lain saling memandang, sedikit keraguan di mata mereka. Harta karun roh primordial kelas 7 sangat berharga. Ini sudah menjadi sumber daya strategis. Apakah kita akan memberikannya kepada kultifator negara takdir? Bukankah itu terlalu boros? Jika orang lain mengetahuinya, akan sulit untuk menghindari perasaan marah di hati mereka. Terlebih lagi, dengan budidayanya, tidak ada cara baginya untuk membuat 7. Ditambah lagi, dengan budidayanya, dia tidak bisa membuat harta karun roh primordial kelas 7 menampilkan kekuatan aslinya. Yang berbicara adalah Oceanic Rache Unding. Penampilannya mirip dengan Komodo dan C-duo. Kenyataannya, dia adalah nenek moyang mereka. Boros, Anda melihat apa yang terjadi tadi? Jika Anda dan saya masih muda, apakah kita mampu melakukan apa yang dia lakukan? Samsara parah. The Unding yang menyarankan untuk membuka Skytraser Pavilion melihat ke arah Oceanic Rache Unding. Matanya berbinar, Wu Zhe, ku dengar dia punya dendam dengan kedua juniormu. Jangan bilang kamu membencinya karena itu. 3.583 Kata-kata Penatua Wu Zhe memang masuk akal. Saya pikir kita harus membicarakan hal ini lebih lanjut. Itu benar. Bagaimana harta roh primordial kelas 7 bisa diberikan dengan begitu mudah? Setidaknya tunggu sampai dia mencapai tingkat kelahiran kembali sebelum mengambil keputusan. Beberapa orang jenius sangat berbakat dan mengerikan, tetapi mereka mati sebelum waktunya atau terjebak dalam kemacetan dan tidak mampu menerobos. Hati dao mereka hancur. Belum cukupkah Anda dan saya melihat hal-hal seperti itu? Itu masuk akal. Penatua Yunhai terlalu terburu-buru. Tapi menurutku tidak masalah memberinya harta roh primordial kelas 6. Lagi pula, dia membunuh pengkhianat Pei Yuan Xing, menyebabkan bakat dan kultifasinya menurun. Setidaknya satu tingkat. Adapun membunuhnya di masa depan, jauh lebih sederhana. Di mana ada orang, di situ ada pugilisme, dan dengan pugilisme, di situ ada faksi. Bahkan perkumpulan gelap pun tidak bisa menghindarinya. Sebagai rasa mudera yang tidak pernah mati, Wu Zhe memiliki banyak teman di markas pertemuan gelap, dan sekarang mereka semua membela dirinya. Penatua Yunhai sepertinya sendirian. Tidak ada yang berbicara untuknya. Pada saat yang sama, ada sekelompok kultifator langkah kelima yang mempertahankan sikap netral. Mereka menunduk dan tetap diam. Wu Zhe memandang Yunhai dengan senyum tipis. Ada sedikit provokasi di matanya. Yunhai sedikit mengernyit, tapi mengabaikan Wu Zhe. Sebaliknya, dia melihat ke arah Tudou dan Sekretaris Jenderal. Di antara mereka yang hadir, hanya mereka berdua yang berada di alam abadi, dan status mereka sangat tinggi. Selain dari anggota Dewan, keputusan Parlemen kegelapan pada dasarnya dibuat oleh para ahli alam abadi. Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal dan Tudou berhak memutuskan apakah akan memberikan harta roh primordial kelas 7 kepada Wu Zhe dan yang lainnya atau tidak. Ki Yi, menurutku Yunhai benar. Ningki baik-baik saja ketika dia pertama kali datang. Tapi sekarang setelah beberapa ratus tahun berlalu, metodenya menjadi semakin mengejutkan. Bahkan anggota Dewan Serigala Surgawi pernah ingin menganggapnya sebagai seorang murid, tapi dia masih kurang. Harta spiritual surga juga sangat bermanfaat bagi Parlemen kegelapan. Di masa depan, kita mungkin memiliki Grandmaster Pedang lainnya. Tudou memandang Sekretaris Jenderal dengan ekspresi serius. Dia bahkan menyebut nama Sekretaris Jenderal, yang sudah bertahun-tahun tidak dipanggil siapapun. Ini menunjukkan betapa seriusnya dia. Mata Wu Zhe berkilat gugup saat dia melihat ke arah Sekretaris Utama. Saat ini, hanya Sekretaris Utama yang dapat mengambil keputusan. Jika Sekretaris Utama setuju untuk membuka pavilion harta karun surgawi, maka keberatannya akan menjadi sebuah lelucon. Ya. Saya setuju untuk membuka pavilion harta karun surgawi. Bibir Sekretaris Jenderal sedikit melengkung. Sebenarnya, meskipun Tudou tidak mengatakan apa-apa, dia akan mengambil inisiatif untuk membuka pavilion harta karun langit dan memberikan pedang terbang kepada Ningki. Ini karena dialah satu-satunya yang mengetahui bahwa penasihat Skyrich juga tampaknya sangat menghargai Ningki. Ini adalah sesuatu yang bahkan mungkin tidak diketahui oleh anggota Dewan Sirius. Ekspresi Wu Zhe sedikit berubah, tapi dia langsung tersenyum. Karena Sekretaris Jenderal telah menyetujuinya, maka kami tidak keberatan. Melihat ini, Yunhai berkata, kalau begitu saya secara pribadi akan membawanya ke pavilion Tianbau untuk memilih harta karun. Terima kasih. Sekretaris Jenderal tersenyum. Saya tidak akan berani. Ini yang harus saya lakukan. Kata Yunhai dengan sungguh-sungguh. Beberapa napas kemudian, Ningki dan yang lainnya muncul di ruang konferensi satu demi satu. Mereka menghancurkan token GEOG yang diberikan TUDO kepada mereka dan langsung dibawa kembali dari dunia uap dengan kekuatan khusus. Ini memiliki efek yang sama dengan token murid yang dibeli Ningki dari sistem. Faktanya, token murid sedikit lebih baik karena ini bukan barang sekali pakai dan dapat digunakan terus-menerus. Satu-satunya hal yang tidak bisa dibandingkan adalah token GEOG yang diberikan TUDO padanya. Itu adalah masalah jarak. Pelat batu GEOG TUDO memungkinkan orang untuk kembali ke markas kongres kegelapan dari dunia uap secara langsung. Salam, Sekretaris Jenderal, sesepuh. Dengan Komandan Sue Kiyu dan Komandan Yin Zhen memimpin, semua orang menangkupkan tangan dan membungkuk kepada Sekretaris Jenderal dan yang lainnya. Tidak perlu formalitas. Kalian semua sudah bekerja keras kali ini. Senyuman muncul di wajah TUDO. Jika bukan karena Saudara Ning, saya khawatir kita akan mempermalukan kongres. Komandan Sue Kiyu tampak malu. Kultifasi Piyuan Xing lebih tinggi darimu, jadi wajar jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Tidak ada yang memalukan tentang itu. Tapi Nak Ning, kamu benar-benar mengejutkan. Kapan kamu mengembangkan jalan pedang? Mengapa tidak kamu menunjukkannya sama sekali? Saat TUDO mengatakan ini, dia memandang Ningki dengan senyum tipis. Sebenarnya aku juga tidak tahu. Ningki tersenyum tak berdaya di dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia menangkupkan tangannya dan tersenyum. Itu hanya tipuan kecil. Saya tidak berani pamer. Saat ini, dia hanya ingin meninggalkan tempat ini dan mencari tempat yang tenang untuk melihat apa yang salah dengan empat pedang pembasmi abadi. Mengapa mereka membunuh musuh sendirian? Terlebih lagi, mereka membunuh keberadaan yang begitu kuat. Jika arrai pedang pembasmi abadi di dunia abadi sekuat ini, hal itu tidak diperlukan. Dengan liku-liku seperti itu, ia bisa langsung membunuh jalannya menuju Kelantian Dao. Tidak sombong dan tidak gegabuh. Bagus sekali. TUDO tersenyum dan mengangguk. Jejak penyesalan muncul di matanya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan memaksa Ningki menjadi muridnya. Sayangnya, hal itu tidak mungkin dilakukan sekarang. Kekuatan tempur Ningki bukan lagi sesuatu yang bisa dipaksakan. Kali ini, kamu membunuh Pei Yuan Xing. Satu juta pahala pertempuran yang dijanjikan akan dikirimkan nanti. Selain itu, Sekretaris Jenderal juga mengizinkanmu pergi ke pavilion harta karun langit dan memilih harta roh kelas tujuh. Semuanya tersenyum. Pergi ke Skytraser pavilion dan pilih harta roh kelas tujuh. Ningki sedikit terkejut. Harta roh terkuat yang dia miliki adalah labu pemurnian iblis, tapi itu hanya harta roh kelas tujuh. Selain itu, itu tidak lengkap dan hanya bisa mengeluarkan kekuatan harta roh kelas enam. Tapi sekarang, markas besar sebenarnya akan memberinya harta roh kelas tujuh. Bagi Ningki, tidak diragukan lagi ini adalah kejutan yang menyenangkan. Itu bisa meningkatkan kekuatan bertarungnya ke level lain. Bahkan jika dia tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari harta roh kelas tujuh, dia masih bisa menggunakannya untuk melawan kultifator alam kelahiran kembali di alam kelahiran kembali. Para pembudidaya dari berbagai distrik memandang Ningki dengan iri. Hanya harta roh yang satu ini adalah sesuatu yang mungkin tidak akan pernah mereka miliki seumur hidup mereka. Ningki, ikuti penatua Yunhai. Dia akan membawamu ke pavilion harta karun langit. Sekretaris jenderal tersenyum pada Ningki. Dengan harta roh primordial kelas tujuh, misi di tanah awal absolut akan jauh lebih mudah. Ikuti aku. Yunhai tersenyum. Ya. Di dunia uap. Di sudut tertentu, sebuah istana besar tiba-tiba muncul. Sekitar waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan sepoci teh, sesosok tubuh keluar darinya. Pavilion bintang abadi, Jiang Tian Su. Wajah Pei Yuan Xing dipenuhi kebencian. Meskipun dia tidak yakin apakah Ningki meminjam pisau untuk membunuhnya, itu adalah satu-satunya petunjuk. Kali ini, ketika dia dibunuh oleh Ningki, dia telah menggunakan harta yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di istana abadi untuk mereformasi tubuhnya dengan begitu cepat. Namun, budidayanya telah turun sedikit dan sekarang hanya berada di alam kelahiran kembali. Pada saat yang sama, dia kehilangan terlalu banyak esensi darah. Di masa depan, kecepatan kultifasinya juga akan terpengaruh. 3584 Pavilion Bintang Abadi Istana Bintang Al-Kait Pei Yuan Xing tidak melaporkan identitasnya sebagai seorang kultifator tanpa batas. Sebaliknya, dia menggunakan identitasnya yang lain, murid langsung sekte tiandu, dan langsung datang ke olah tamu puncak utama. Kakak senior, kakak senior Jiang sedang sibuk dan tidak bisa bertemu denganmu. Mohon maafkan dia. Setelah menunggu beberapa jam, seorang murid pelayan berjalan di depan Pei Yuan Xing dan berbisik. Pei Yuan Xing terkejut, lalu dia mencibir. Sibuk. Karena itu masalahnya, katakan padanya bahwa saya adalah seorang kultifator tanpa batas dan curigai bahwa kakak senior Anda Jiang adalah anggota parlemen kegelapan. Jika aku tidak menunjukkan diriku, lain kali, bukan hanya aku yang akan melakukannya. Ketika pasukan kultifator tanpa batas tiba, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya lagi. Kultifator tanpa batas, murid pelayan itu tertegun sejenak. Saat dia melihat ke arah Pei Yuan Xing lagi, sudah ada sedikit keterkejutan di tatapannya. Dengan statusnya sebagai murid pelayan, para penggarap perbatasan tanpa batas hanyalah sejenis rumor baginya. Dia pernah mendengar tentang mereka sebelumnya, tapi dia belum pernah benar-benar melihatnya sebelumnya. Karena para pembudidaya tanpa batas bersifat tertutup dan tidak menonjolkan diri. Senior, kakak senior, apakah Anda benar-benar seorang kultifator tanpa batas? Murid pelayan itu berkata dengan tidak percaya. Di alam Shen Luo, apakah ada orang yang berani berpura-pura menjadi seorang kultifator tanpa batas? Pei Yuan Xing menatap dingin ke arah murid pelayan itu. Tapi, tapi bagaimana kakak senior Jiang bisa menjadi seorang penggarap parlemen kegelapan? Dia. Lupakan saja, kakak muda akan mengirim pesan. Murid pelayan ingin membela Jiang Tian Su, tetapi ketika dia bertemu dengan tatapan dingin Pei Yuan Xing, hatinya bergetar dan dia segera pergi untuk mengirim pesan. Sepuluh napas kemudian. Jiang Tian Su datang ke ruang tamu dikelilingi oleh banyak murid langsung. Saat dia tiba, auranya langsung mengunci Pei Yuan Xing. Kamu adalah Jiang Tian Su. Pei Yuan Xing berdiri dan menatap Jiang Tian Su dengan dingin, matanya penuh dengan penilaian. Itu aku. Siapa kamu? Jiang Tian Su memandang Pei Yuan Xing. Murid langsung sekte Tiandu, Pei Yuan Xing. Mata Pei Yuan Xing menyipit. Saya mendengar dari orang-orang di bawah bahwa Anda menyebut diri Anda seorang kultifator tanpa batas dan mengatakan saya adalah anggota parlemen kegelapan. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan, saya khawatir Anda tidak akan bisa keluar dari istana bintang Al-Kaid. Jiang Tian Su berkata dengan acuh tak acuh. Beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan seorang penggarap kegelapan yang menyebut dirinya Jiang Tian Su. Dia juga memiliki jejak tubuh bintang kuno. Katakan padaku, apakah dia kamu? Pei Yuan Xing mencibir. Kamu berani mengancam para penggarap perbatasan tak berujung. Apakah karena Dewan Suci tertinggi selama ini terlalu diam sehingga kamu menganggap pavilion bintang kuno adalah kekuatan tertinggi dan tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu? Murid langsung Jiang Tian Su saling memandang dan melihat keseriusan di mata satu sama lain. Tidak peduli seberapa kuat pavilion sistem bintang kuno, itu tidak bisa dibandingkan dengan Majelis Suci. Lagipula, ada rumor yang mengatakan bahwa perwakilan Majelis Suci berada jauh di luar dunia Kaisar. Mereka yang berada di langkah ketujuh adalah penguasa sebenarnya dari alam Dewa Luo, dan tidak ada yang tahu identitas asli mereka. Namun, kekuatan Majelis Suci telah menyebar ke seluruh penjuru langit. Misalnya, pavilion bintang kuno mungkin memiliki penggarap alam tanpa batas yang merupakan anggota Majelis Suci. Mereka benar-benar bisa disebut sebagai kekuatan nomor satu di dunia Shen Luo. Kamu benar-benar percaya pada tipuan meminjam pisau untuk membunuh seseorang? Saya mulai bertanya-tanya apakah Anda adalah seorang kultifator alam tanpa batas? Jiang Tian Su berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Saya tidak peduli jika dia meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Dia pasti adalah seorang penggarap pavilion sistem bintang kuno Anda. Saya ingin bertemu orang ini dalam waktu tiga hari. Jika tidak, saya akan menganggap Anda bertanggung jawab. Pei Yuan Xing mencibir. Enyahlah. Jiang Tian Su berkata dengan acuh-ta'acuh. Apa katamu? Ekspresi Pei Yuan Xing tiba-tiba berubah, dan dia berteriak dengan suara tegas. Aku sudah bilang padamu untuk enyahlah, apakah kamu mendengarku? Jiang Tian Su mengerutkan kening. Tahukah Anda bahwa saya adalah seorang kultifator alam tanpa batas? Pei Yuan Xing sangat marah. Saya tahu, karena saya juga seorang kultifator alam tanpa batas. Jiang Tian Su berkata dengan acuh-ta'acuh. Kamu juga, apa katamu? Pei Yuan Xing hendak memarahinya, tapi dia tiba-tiba bereaksi dan menatap Jiang Tian Su dengan kaget. Jiang Tian Su dengan dingin menatap Pei Yuan Xing dan sebuah tanda tiba-tiba muncul di antara alisnya. Tanda ini tampak seperti meja bundar, dan ada tujuh sosok duduk mengelilinginya. Kali ini, bahkan murid langsung yang datang bersama Jiang Tian Su pun terkejut. Murid utama Istana Bintang Al-Kait adalah seorang penggarap alam tanpa batas. Anda. Ada kilatan ketidakpercayaan di mata Pei Yuan Xing. Setelah beberapa saat, dia pulih dan membungkuk ke arah Jiang Tian Su dengan ekspresi malu. Jadi kamu juga seorang kolega. Aku tadi tidak sopan. Enyahlah. Jiang Tian Su berkata dengan acuh-ta'acuh. Iya. Pei Yuan Xing merenung sejenak sebelum berbalik dan pergi. Melaporkan namaku dan ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Akhir-akhir ini aku tidak menyinggung siapapun. Kalian periksa apakah ada orang di Istana Bintang Al-Kait yang bukan anggota sekte dan memiliki tubuh Bintang Kuno Peringkat 7 atau di atas. Jiang Tian Su mendengus dingin. Murid-murid langsung itu memandangnya dengan lebih hormat dari biasanya. Seseorang segera pergi untuk memeriksanya, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, orang itu kembali dengan membawa beberapa petunjuk. Jiang Tian Su melihat petunjuk ini dan merenung sejenak. Matanya tiba-tiba berbinar dan sebuah nama muncul di hadapannya. Ketika orang-orang ini menerobos, seseorang secara pribadi menyaksikan mereka, sehingga mereka dapat dikesampingkan. Namun, anak ini menerobos beberapa alam setelah memasuki Istana Bintang Kuno, tetapi tidak ada yang melihatnya. Dia belum pernah bergabung dengan sekte tersebut selama ini. Periode waktu tertentu, dan badan bintang kuno miliknya setidaknya berada di peringkat 7. Badan bintang kuno miliknya setidaknya berada di peringkat 7. Aku khawatir dia adalah mata-mata dari parlemen kegelapan. Jiang Tian Su menunjuk salah satu nama. Ini orangnya. Para murid langsung saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka merasa analisis Jiang Tian Su masuk akal. Latar belakang Ningqi memang aneh, dan tingkat kultifasinya juga sangat aneh. Kemungkinan besar dia adalah seorang penggarap kegelapan. Yuqi Zhenjin, pergi dan selidiki secara menyeluruh semua kultifator yang berhubungan dengan anak ini. Jika kamu menemukan petunjuk, segera lapor kembali. Jiang Tian Su tiba-tiba memerintahkan. Yuqi Zhenjin yang dari tadi diam langsung membungkuk. Ya, kakak senior. Pada saat yang sama, Ningqi mengikuti Yunhai ke pavilion harta karun surgawi, markas besar majelis kegelapan. Pavilion harta karun surgawi dibangun secara pribadi oleh majelis kegelapan. Itu memiliki harta magis, pil obat, metode budidaya, dan segala sesuatu yang dapat Anda pikirkan. Semuanya digunakan untuk memberi penghargaan kepada para penggarap gelap yang melakukan perbuatan baik. Jarang sekali dibuka, namun kali ini langsung dibuka lantai tujuh. 3585 Master Pedang Dao Ningqi tertawa pahit di dalam hatinya. Yunhai dengan jelas mengira bahwa dialah yang mengendalikan keempat pedang itu, tetapi kenyataannya, keempat pedang itu sendirilah yang mengendalikannya. Oleh karena itu, pandangan Ningqi bukan pada tiga pedang terbang, tetapi pada tempat di dekatnya. Ada teknik budidaya yang langsung menarik perhatian Ningqi. Teknik Penempaan Harta Karun Sembilan Raka Dia samar-samar ingat bahwa labu kecil itu pernah memberitahunya bahwa ada tipe orang di dunia Senluo yang disebut Ahli Harta Karun Jiwa, yang setara dengan pembuat senjata di dunia abadi. Namun tidak seperti Weapon Reviner, Spirit Tracer Masters tidak memurnikan harta Dharma, namun dapat membantu meningkatkan tingkat Conate Spirit Tracers. Hanya saja Ningqi belum pernah bertemu satu orang pun seperti ini selama ratusan tahun dia berada di dunia Senluo. Ini menunjukkan betapa langkanya mereka. Dan dua kata di depan teknik penempaan Harta Karun Sembilan Raka membuat Ningqi langsung teringat pada teknik tempering Sembilan Raka. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Elder Yunhai, bolehkah saya bertanya apa itu seni pemurnian Harta Karun Sembilan Raka? Ningqi tiba-tiba bertanya. Yunhai sedikit terkejut. Dia tanpa sadar melihat teknik penempaan Harta Karun Sembilan Raka dan tersenyum. Maksudmu ini, sebuah teknik budidaya yang tidak memiliki bagian depan. Jika bagian depannya bisa diisi, setidaknya itu akan ditempatkan di lantai 9 Pavilion Harta Karun Surgawi. Bahkan, itu mungkin tidak muncul di Pavilion Harta Karun Surgawi. Petik 2. Ini sangat berharga. Ningqi terkejut. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang Spirit Tracer Masters, kan? Yunhai tampaknya memiliki kesan yang baik terhadap Ningqi, jadi dia dengan sabar menjelaskan, ada beberapa jenis kultifator di dunia Senluo. Mayoritas kultifator termasuk dalam tipe yang sama, yang berfokus pada kultifasi. Namun, beberapa kultifator memiliki kesan yang baik, tidak memiliki banyak bakat dalam budidaya. Oleh karena itu, Master Kejadian Surgawi, Master Harta Karun Roh, Pemurni Pil, dan sebagainya. Di antara mereka, Master Kejadian Surgawi dan Master Harta Karun Roh adalah yang paling langka. Yang pertama dapat mengandalkan teknik Heaven Genesis dan tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya. Meskipun bakat mereka sedikit lebih rendah dari yang lain, dengan sumber daya budidaya yang tiada habisnya, mereka masih dapat mencapai sesuatu. Saya mendengar bahwa teknik Heaven Genesis Anda sangat kuat. Yunhai melirik Ningki dengan senyuman yang tidak tampak seperti senyuman dan melanjutkan, hanya saja warisan teknik Heaven Genesis selalu sangat langka, jadi hanya ada sedikit Master Genesis Surgawi. Namun, Master Harta Karun Roh adalah bahkan lebih langka dari Heavenly Genesis Masters karena mereka memiliki teknik Midas Touch. Nilai Harta Karun Spiritual Bawaan. Keberadaan seperti itu hanya akan muncul di Tanah Purba. Tempat itu adalah pusat dunia Shen Luo. Tanah kuno, Ningki sedikit terkejut. Tanah kuno yang disebutkan Yunhai seharusnya merupakan tempat yang mirip dengan Tai Li Tai Chu. Namun, untuk bisa disebut sebagai pusat dunia Dewa Luo, harus ada banyak orang jenius dan berbagai sekte besar berkumpul di sana. Hingga saat ini, Ningki belum pernah melihat tempat seperti itu. Perlombaan Puncak. Faktanya, Markas Besar Dewan Suci-Suci mungkin berada di era abadi. Master Harta Karun Spiritual terkuat yang pernah saya lihat dapat meningkatkan Harta Karun Spiritual di bawah kelas 3 ke kelas 6. Rumor mengatakan bahwa ada tiga Master Harta Karun Spiritual di Tanah Purba, dan mereka dikenal sebagai Grand Master Harta Karun Spiritual. Midas mereka teknik sentuhan hampir melegenda, dan mereka dapat membuat Harta Karun Spiritual di bawah kelas 3. Tingkatkan Harta Spiritual Purba saya ke kelas 9. Yunhai menghela nafas. Bukankah itu berarti mereka memiliki persediaan Harta Karun Spiritual Primordial kelas 9 yang tak ada habisnya? Ningki tercengang. Disitulah kesalahanmu. Kudengar harga yang dibutuhkan juga sangat tinggi. Untuk meningkatkan Harta Karun Spiritual Primordial kelas 3 ke kelas 9, kesulitannya mungkin di luar imajinasi kita. Terlebih lagi, kekuatan Harta Karun Spiritual Primordial itu ditingkatkan lebih rendah dari yang alami. Selain itu, semakin tinggi nilai Harta Karun Spiritual Primordial, semakin sulit untuk meningkatkannya. Kesulitannya meningkat secara eksponensial. Oleh karena itu, sebagian besar Guru Harta Karun Spiritual akan memulai dengan Harta Karun Spiritual Primordial dari kelas 1 hingga kelas 3. Yunhai tersenyum. Saat itu, saya juga bertekad untuk menjadi Guru Harta Karun Spiritual. Sayangnya, saya dilahirkan tanpa bakat di bidang ini. Belum lagi meningkatkan nilai, bahkan sulit untuk memperkuat Harta Karun Spiritual sedikitpun. Elder Yunhai, apa saja persyaratan untuk menjadi Guru Harta Karun Spiritual? Kamu tertarik menjadi Guru Harta Karun Spiritual? Yunhai melirik Ningki, lalu ke teknik pemurnian Harta Karun Sembilan Raka. Dia tersenyum. Untuk menjadi Guru Harta Karun Spiritual, mudah untuk mengatakannya. Teknik pemurnian Harta Karun Sembilan Raka adalah teknik budidaya yang dapat membuat seseorang menjadi Guru Harta Karun Spiritual. Namun, ada prasyaratnya. Jika Anda tidak dapat memenuhi persyaratan ini, bahkan jika Anda menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajarinya, Anda hanya akan menjadi Guru Harta Karun Spiritual Sampah. Guru Harta Karun Spiritual semacam ini cukup umum di Tanah Purba. Mereka dapat meningkatkan Master Harta Karun Spiritual primordial kelas 1 ke kelas 2. Prasyaratnya adalah Anda harus memiliki Tulang Kaisar, Tulang Kaisar Agung. Semakin kuat Tulang Kaisar Agung, Anda akan semakin luar biasa menjadi Guru Harta Karun Spiritual. Tiga Grand Master Harta Karun Spiritual di Tanah Purba diakui secara publik sebagai reinkarnasi Kaisar Agung. Hanya dengan menemukan mayat mereka, Anda dapat menjadi Grand Master Harta Karun Spiritual. Jika Anda dapat menemukan Kaisar Bon dan menggabungkannya ke dalam tubuh Anda, Anda akan memperoleh beberapa pencapaian di jalur ini. Jika tidak, jangan melangkah ke jalur ini. Ini akan membuang banyak waktu dan energi Anda. Jika hati Anda tidak stabil, Anda akan mendapat bencana di jalur kultivasi Anda. Kata Yun Hai. Kaisar Tulang. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia merasakan perasaan istimewa datang dari jari kelingking kanannya. Pada saat ini, Ningki sepertinya diberkati. Tulang kelingking kanannya terbuat dari emas murni. Kembali ke pavilion bintang di puncak utama pavilion bintang kuno, dia terbang dari tubuh Liu Zujun. Karena tulang ekor inilah Ningki mampu bertarung melawan tanah tanpa tanah. Dia telah menyelesaikan misi kemajuan sistem. Mungkinkah tulang ekor ini adalah tulang Kaisar? Jika demikian, maka saya memiliki prasyarat untuk menjadi guru harta karun spiritual. Ningki berpikir dalam hati. Adapun apakah itu seperti yang dia pikirkan, dia hanya bisa mengetahuinya dengan mengujinya. Penatua Yunhai, bisakah saya menukar teknik pemurnian harta karun sembilan raka? Ningki bertanya. Kamu ingin menukar teknik pemurnian harta karun sembilan raka? Yunhai tertegun sejenak. Ini adalah metode kultivasi yang tidak lengkap. Bahkan jika Anda memahami sesuatu darinya, Anda mungkin tidak menjadi master harta karun spiritual. Bagaimanapun, bahkan keberadaan di tingkat sekretaris jenderal dan Penatua Tuduo mungkin tidak dapat menemukan Kaisar Bon. Kemungkinan terbesarnya adalah menjadi master harta karun spiritual yang dapat meningkatkan harta karun roh primordial tingkat satu menjadi harta karun roh primordial tingkat dua. Pedang terbang kelas tujuh setidaknya dapat meningkatkan kekuatan tempurmu beberapa kali lipat. Kata-katanya sangat jelas. Dia ingin memberitahu Ningki bahwa memilih harta karun roh kelas tujuh jelas lebih hemat biaya daripada memilih teknik pemurnian harta karun sembilan raka. Penatua Yunhai, saya telah mengambil keputusan. Jika itu tidak melanggar aturan Dewan, saya berharap mendapatkan teknik pemurnian harta karun sembilan raka. Ningki tersenyum, matanya tegas. Tidak, Yunhai menggelengkan kepalanya. Ini bukan niat awalku. Ilmu pedangmu sungguh luar biasa. Sebagai seorang kultifator alam amanat surga, kamu mampu mematahkan telapak tangan seorang kultifator langkah kelima. Jika kamu bisa mencocokkannya dengan pedang terbang kelas tujuh, kamu bahkan bisa bertarung melawannya. Seorang kultifator alam mayat hidup, namun Anda hanya berada di alam amanat surga. Saat Anda menerobos ke alam kelahiran kembali, saya khawatir kekuatan tempur Anda akan menjadi lebih kuat. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa menundamu. Setelah jeda, dia berkata, pilih salah satu dari tiga pedang terbang ini. Sedangkan untuk teknik pemurnian harta karun sembilan raka, saya akan menukar pencapaian pertempuran saya dengan salinannya. Sudah diputuskan. 3586. Setelah Ningki meninggalkan pavilion harta karun surgawi, dia kembali ke kediamannya di markas besar distrik kelima. Suanyuan Lin seperti anak Daois, menjaga gua tempat tinggalnya. Dia tidak berani pergi karena dia tidak berani. Semakin lama dia tinggal di perjanjian kegelapan, semakin dia mengerti. Tempat macam apa ini? Bahkan seorang kultifator langkah kelima tidak akan bisa meninggalkan markas tanpa jalan keluar, apalagi seorang kultifator negara kelahiran kembali. Kamu kembali. Suanyuan Lin berdiri dan menyapa Ningki sambil tersenyum. Tanpa diduga, Ningki mengabaikannya dan langsung masuk ke ruangan batu lain. Senyuman di wajah Suanyuan Lin tiba-tiba menjadi kaku, dan kemudian dia menatap punggung Ningki dengan marah. Aku akan keluar jalan-jalan. Suanyuan Lin tiba-tiba berkata. Silakan, jangan menginap. Kamu harus kembali sebelum gelap. Suara Ningki datang dari ruangan batu. Kamu bukan ayahku, kenapa kamu begitu tegas padaku? Suanyuan Lin bergumam pada dirinya sendiri dan segera meninggalkan gua itu. Dalam beberapa tahun terakhir, dia mendapat beberapa teman baik yang sepertinya seumuran dengannya. Namun, teman baik itu tidak mengetahui bahwa Suanyuan Lin adalah seorang kultifator negara kelahiran kembali. Di ruang batu, Ningki mengeluarkan pedang terbang. Begitu pedang itu muncul, seluruh ruangan batu dipenuhi dengan pedangki, melonjak di dinding batu seperti gelombang pasang. Pedang ini disebut, Fajar Musim Semi. Tidak ada yang tahu siapa yang memberinya nama ini, tapi benda itu sudah berada di pavilion harta karun surgawi selama bertahun-tahun. Sebagai harta karun spiritual primordial kelas 7, kekuatannya luar biasa. Selain digunakan untuk membunuh musuh, ia juga memiliki kekuatan magis yang disebut, sangat dekat, namun terpisah dari dunia. Namun, budidaya Ningki terlalu rendah. Untuk melepaskan kekuatannya sepenuhnya, dia setidaknya harus mencapai keadaan mati. Spring Down, tiba-tiba memancarkan lapisan cahaya berkabut. Setelah beberapa nafas, pedang itu berubah bentuk dan berangsur-angsur berubah, berubah menjadi seorang wanita berbaju kuning di depan Ningki. Kamu adalah roh pedang dari pedang ini. Ningki memandang wanita berbaju kuning dan tersenyum. Dia telah menyempurnakan fajar musim semi dengan bantuan Yunhai, jadi dia tidak takut roh pedang akan menyakitinya. Iya. Wanita berbaju kuning memandang Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meskipun dia kecewa, dia tetap menganggup dan berkata dengan dingin. Yah, jangan tunjukkan dirimu tanpa izinku di masa depan. Ningki berkata dengan ringan. Aku, ada sesuatu yang inginku bicarakan denganmu. Wanita berbaju kuning itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan ekspresi agak malu. Apa itu? Mata Ningki menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Sebelum aku terdampar di tempat ini, aku pernah mengikuti pembangkit tenaga listrik alam mati, tapi dia kemudian terbunuh. Dia meninggalkan istana bawah tanah, yang berisi hasil panen hidupnya. Aku tahu di mana istana bawah tanah ini berada. Jika kamu berjanji untuk menjebakku gratis, aku akan membawanya bersamaku. Anda harus melanjutkan. Wanita berpakaian kuning itu berkata dengan suara rendah. Oh. Ningki mengangguk. Kemudian. Kemudian. Wanita berpakaian kuning itu terkejut. Apakah kamu setuju? Kenapa aku harus setuju? Apa menurutmu harta karun dari alam mayat hidup saja bisa menarik perhatianku? Ningki tersenyum. Lalu apa yang kamu inginkan? Wanita berpakaian kuning itu mengerutkan kening dalam-dalam. Saya tidak ingin melakukan apapun. Anda adalah harta karun conate saya sekarang. Apa yang harus Anda lakukan dan apa yang dapat Anda lakukan secara alami terserah saya, bukan Anda. Ingatlah ini, atau saya akan mengirim Anda kembali ke surga. Paviliun harta karun untuk ditukar dengan pedang terbang lainnya. Aku memilihmu saat itu. Dua pedang terbang lainnya jelas kecewa. Anda sudah berada di sana selama bertahun-tahun, bukan? Ningki berkata sambil tersenyum. Wanita berpakaian kuning itu membuka mulutnya, namun pada akhirnya dia memilih diam. Setelah beberapa detik, dia berubah menjadi pedang terbang lagi, melayang di depan Ningki. Tapi Ningki tahu bahwa di balik kedok ketundukan, ada hati yang enggan. Tapi apa hubungannya dengan dia? Menyingkirkan pedang terbang, fajar musim semi, Ningki mengeluarkan teknik penempaan harta karun sembilan neraka, tapi itu bukan versi aslinya, tapi versi yang disalin Yunhai dari pencapaian pertempurannya sendiri. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi. Orang yang sangat baik. Kali ini, dia tidak hanya memperoleh harta karun Conaten Numinous kelas 7, tetapi juga salinan teknik penempaan harta karun sembilan neraka. Itu adalah panen yang luar biasa. Sebelumnya, labu pemurnian iblis Ningki hampir tidak bisa disebut kelas 7, tetapi kekuatannya sebenarnya adalah kelas 6. Matanya terfokus pada salinan teknik penempaan harta karun sembilan neraka, dan secerca harapan muncul di hati Ningki. Jika dia bisa mendapatkan sesuatu dari teknik penempaan harta karun sembilan neraka, mungkin saja dia bisa meningkatkan labu pemurnian iblis ke kelas 7, atau bahkan kelas 8. Nilai yang sama dengan Jiang Tiansu. Dengan pemikiran ini, Ningki perlahan membuka salinan teknik penempaan harta karun sembilan neraka. Kalimat yang muncul di hadapannya membuat ekspresinya menjadi sangat aneh. Dia belum pernah melihat kalimat ini sebelumnya, tapi dia sangat familiar dengannya. Jika dia mengulanginya beberapa kali, dia akan dapat menghubungkannya dengan sempurna, seperti nyanyian untuk teknik penempaan harta karun sembilan neraka tingkat ke sembilan. Penatua Yunhai mengatakan bahwa itu tidak lengkap, dan bagian depannya hilang. Mungkinkah bagian yang hilang adalah teknik penempaan harta karun sembilan neraka? Tapi teknik penempaan harta karun sembilan neraka milik alam Senluo, jadi mengapa bagian depan nyanyian itu berakhir? Dengan sistem, ekspresi Ningki menjadi sedikit serius. Menambahkan fakta bahwa misi kemajuan sistem terkait dengan pavilion bintang kuno, dia tidak bisa tidak menebak-nebak. Asal usul sistem ini kemungkinan besar terkait dengan dunia Senluo. Kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, itu pasti alam Senluo. Hanya makhluk maha kuasa yang bisa menciptakan keberadaan tingkat bug seperti sistem, bukan? Setelah terkejut, Ningki mulai dengan hati-hati membaca nyanyian penempaan artefak sembilan neraka dan mencoba mengolahnya pada saat yang sama. Dia tidak menyadari bahwa ketika dia melantunkan nyanyian penempaan artefak sembilan neraka, tulang ekor kanannya perlahan memancarkan cahaya kemasan samar. Suanyuan Lin, aku memperingatkanmu. Nenek moyang keluarga ku adalah komandan banyak divisi. Jika kamu berani menyinggung kami lagi, aku akan memberitahu leluhurku untuk membunuhmu. Kamu bajingan tanpa orang tua. Seorang pemuda berwajah merah berdiri di depan sekelompok pemuda yang sama-sama marah. Dia menunjuk hidung Suanyuan Lin dan memarahinya. Ada juga banyak anak muda dengan usia yang sama yang menonton. Di belakang Suanyuan Lin berdiri tiga pria dan dua wanita. Mereka tampak seumuran dengan Suanyuan Lin, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ini adalah alun-alun di markas parlemen kegelapan yang khusus digunakan oleh generasi muda untuk berperang. Banyak orang suka datang ke sini untuk bersenang-senang, jadi wajar saja jika banyak perselisihan. Suanyuan Lin dengan dingin memandang ke pihak lain. Setelah mendengar kutukan kejam dari pihak lain, ada sedikit kesedihan di matanya. Suanyuan Lin memarahi, saya tidak peduli apakah leluhur Anda adalah komandan banyak divisi atau apapun. Sun Yan dan yang lainnya adalah teman saya. Jika kamu berani menindas mereka lagi, aku akan memukulmu sampai orang tuamu tidak bisa mengenalimu. Tamparan itu hanyalah peringatan. Pergi ke neraka. Ketika pihak lain mendengar kata-kata Suanyuan Lin, dia langsung marah dan didakwa ke Suanyuan Lin. Namun, bagaimana mungkin seorang kultifator langkah kedua bisa menandingi Suanyuan Lin, yang berada pada tahap awal alam kelahiran kembali. 3587 Suanyuan Lin, kita semua adalah kultifator kegelapan. Beraninya kamu begitu kejam. Tahukah Anda bahwa saudara King Ran adalah cucu dari banyak komandan. Jika dia mati, bahkan Sun Yan dan orang lain yang kamu lindungi tidak akan bisa hidup, apalagi kamu. Sekelompok pria yang tampak gugup segera mengepung pemuda yang hampir tercekik oleh tamparan Suanyuan Lin. Melihat pemuda itu lebih banyak menghembuskan nafas daripada menghirupnya, salah satu dari mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi kaget dan marah. Dia menunjuk ke arah Suanyuan Lin dan berteriak. Yang lain ingin memarahinya juga, tetapi mereka tidak berani membuka mulut saat bertemu dengan tatapan Suanyuan Lin. Suanyuan Lin baru muncul dalam beberapa tahun terakhir dan memiliki temperamen buruk. Dia sudah cukup terkenal di kalangan pemuda di sini karena tidak ada yang mengetahui tingkat kultifasinya. Beberapa orang curiga bahwa dia berada di negara kuno, beberapa curiga bahwa dia berada di negara permintaan Dao, tetapi tidak ada yang mengira dia berada di negara kelahiran kembali awal. Kultifator negara kelahiran kembali mana yang merasa bosan dan ingin bergaul dengan mereka. Tiga pria dan dua wanita di belakang Suanyuan Lin ketakutan dengan kata-katanya. Salah satu dari mereka, seorang pemuda dengan jerawat di seluruh wajahnya, berbisik, saudara Suanyuan Lin, jika Kingran meninggal, patriarknya pasti akan datang mencari kita. Haruskah kita pergi dulu? Pergi dari sini dan memikirkan hal lain. Yang lama akan keluar setelah kita mengalahkan yang muda. Apa masalahnya? Kamilah pihak yang benar, jadi mengapa kami harus pergi? Karena dia ingin mendominasi pasar dan menindas yang lemah, bahkan jika saya mengalahkannya sampai mati, patriarknya tidak akan mengatakan apapun. Kata Suanyuan Lin dengan tenang. Komandan. Haha, dia juga seorang kultifator negara kelahiran kembali. Di mata Suanyuan Lin, para penggarap negara kelahiran kembali ini bahkan tidak layak untuk disebutkan. Mereka jauh lebih tua darinya dan hanya berada di negara kelahiran kembali. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas untuknya di sekte surgawi Suanyuan. Sun Yan dan yang lainnya tercengang dengan kata-kata Suanyuan Lin. Mereka sedikit gugup. Latar belakang mereka tidak bisa dibandingkan dengan King Ran. Orang terkuat di keluarga mereka hanya berada di negara takdir, sedangkan Patriar King Ran adalah komandan banyak divisi. Eksistensi di alam kelahiran kembali. Jika sesuatu terjadi pada King Ran hari ini, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Sedangkan untuk Suanyuan Lin, Sun Yan dan yang lainnya memandang Suanyuan Lin dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka benar-benar berterima kasih atas perhatian yang telah dia tunjukkan kepada mereka selama beberapa tahun terakhir, tapi bagaimana mungkin seorang junior seperti Suanyuan Lin bisa bersaing dengan panglima besar dari berbagai suku. Terlebih lagi, mereka tidak melakukan apapun terhadap Suanyuan Lin. Saya juga sangat bingung. Kemungkinan besar Suanyuan Lin bahkan tidak memiliki keluarga. Saudara Suanyuan Lin, aku minta maaf. Sun Yan tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Suanyuan Lin sedikit terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, Sun Yan sudah berlari ke sisi King Ran. Dia tampak sangat gugup saat memeriksa luka King Ran. Pada saat yang sama, dia memanggil yang lain untuk mengeluarkan ramuan penyembuhan. Dua pria dan dua wanita lainnya hanya ragu sejenak sebelum mengikuti. Mereka tidak berani melihat ekspresi Suanyuan Lin. Saat ini, Suanyuan Lin telah ditinggalkan. Pemuda di sisi King Ran menatap Suanyuan Lin dengan mengejek setelah pulih dari keterkejutannya. King Ran dilukai oleh Suanyuan Lin, jadi karena Sun Yan dan yang lainnya ada di pihak mereka, mereka tidak berencana untuk melanjutkan masalah ini. Suanyuan Lin sedikit terkejut. Kemudian, dia memperlihatkan ekspresi mengejek diri sendiri. Dia tersenyum dan berbalik untuk pergi. Wuss. Tiba-tiba, puluhan pemuda muncul dalam sekejap. Mereka mengepung Suanyuan Lin dan menghentikannya. Mereka awalnya ada di sini untuk menonton. Tetapi ketika mereka melihat Suanyuan Lin hendak pergi, mereka segera menghentikannya. Latar belakang King Ran tidak bisa diremehkan. Jika mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun hubungan dengan King Ran, itu akan sangat membantu perkembangan mereka di masa depan. Eh, bukankah ini? Banyak orang tertarik dengan keributan itu. Ketika salah satu dari mereka melihat Suanyuan Lin, dia sedikit terkejut. Dia melihat sekeliling dan ketika dia tahu apa yang terjadi, dia segera berbalik dan terbang ke arah markas distrik kelima. He he, kalian ingin menghentikanku? Sekumpulan sampah. Suanyuan Lin mencibir. Dia sepertinya tidak melakukan apa-apa, tapi puluhan pemuda yang menghentikannya diterbangkan. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Seorang kultifator tahap kedua bagaikan seekor semut bagi seorang kultifator tahap keempat alam kelahiran kembali. Mereka tidak bisa dibandingkan sama sekali. Orang ini cukup kuat. Dao Kue Rai Ing Rilem. Dia terlihat sangat muda. Dari keluarga mana dia berasal. Aku tidak yakin. Aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia tampak asing. Apakah ada di antara kalian yang mengenalnya? Saya tidak mengenalnya. Tapi dia seharusnya memiliki ketenaran jika dia memiliki budidaya alam permintaan Dao di usia yang begitu muda. Mungkin dia adalah seorang kultifator gelap dari distrik lain. Tidak peduli apa latar belakangnya, kecuali dia memiliki seorang kultifator langkah kelima sebagai pendukungnya, saya khawatir dia tidak akan bisa keluar dari markas setelah melukai keturunan langsung dari komandan. Di antara para penonton, sudah ada banyak pembudidaya alam Dao Kue. Ada juga para pemuda dari Istana Abadi. Salah satu pemuda Istana Abadi sepertinya memikirkan sesuatu. Dia segera terbang dan mendarat di depan Suanyuan Lin. Dia berkata dengan tenang, kamu tidak bisa pergi. Mengapa? Suanyuan Lin menatapnya dengan senyum tipis. Kamu menyakiti keturunan langsung komandan tanpa alasan. Jika kamu ingin pergi, kamu harus menunggu persetujuan komandan. Apakah kamu jelas? Pemuda Istana Abadi mencibir, tapi ada sedikit rasa puas diri di matanya. Yang lain melihat pemandangan ini, tercengang. Lalu, ada penyesalan di mata mereka. Mengapa mereka tidak berpikir untuk menggunakan kesempatan ini untuk menyenangkan para komandan dari berbagai divisi? Apakah kamu mencoba menyenangkan mereka dengan memutar balikan kebenaran? Mata Suanyuan Lin berangsur-angsur melonjak karena amarah. Dia tidak menganggapnya serius lagi. Pada saat ini, karena provokasi terus-menerus dari semut-semut ini, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Niat membunuh yang samar keluar dari tubuh Suanyuan Lin dan memenuhi udara. Melihat ini, semua orang mengerutkan kening. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba menerobos udara dan mendarat di sebelah King Ran. Dengan lambayan tangannya yang lembut, sebuah kekuatan memasuki tubuh King Ran. Kemudian, luka King Ran pulih dalam sekejap. Salam, Patriark. Begitu King Ran membuka matanya dan melihat sosok itu, dia segera bangkit dari tanah dan melakukan koutau. Ekspresinya penuh hormat dan bersemangat. Salam, Komandan berbagai divisi. Melihat hal ini, bahkan para penggarap yang tidak mengetahui komandan dari berbagai divisi pun mengetahui siapa dia. Mereka semua menangkupkan tangan dan membungkuk. Para komandan dari berbagai divisi tampak berusia empat puluhan. Dia memiliki kumis dan matanya cerah. Dia melirik Suanyuan Lin dengan acuh-ta'acuh. Apakah kamu menyakiti cucuku? Jadi bagaimana kalau aku melakukannya? Suanyuan Lin menatap dingin ke arah komandan berbagai divisi. Dia tidak takut karena pihak lain berada di alam kelahiran kembali. Dia masih mempertahankan jejak arogansi yang datang dari sekte aba di Suanyuan. Siapa kakakmu? 3588. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Banyak komandan memandang King Ran dengan dingin. King Ran buru-buru berkata, Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada teman bermainku. Banyak pemimpin, perkataan saudara King Ran benar sekali. Orang ini telah menindas rekan-rekannya selama beberapa tahun terakhir. Baru saja, saudara King Ran hampir dipukuli sampai mati olehnya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya Sun Yan dan yang lainnya. Mereka sangat dekat dengan orang ini. Petik 2. Seseorang segera berkata. Pada saat yang sama, keajaiban istana abadi melangkah maju sambil tersenyum lebar. Banyak kepala suku, saya tuan muda dari keluarga Wu di distrik kelima, Wu Zihao. Saya bisa bersaksi untuk saudara King Ran. Seorang kultifator di alam Daokueri yang sempurna memanggil kultifator langkah kedua dengan saudara King Ran. Banyak penggarap ranah Daokueri yang meremehkan. Jika Ning Ki ada di sini, dia pasti akan mengenali pemuda yang menyebut dirinya tuan muda keluarga Wu di distrik kelima. Itu adalah pemuda gagah yang dipukuli sampai mati olehnya di distrik kelima. Banyak kepala suku menganggup ke arah Wu Zihao, lalu memandang Sun Yan dan yang lainnya. Kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada banyak pemimpin? Seorang pria muda memelototi Sun Yan. Suanyuan Lin tidak mengeluarkan suara. Dia memandang Sun Yan dengan acuh tak acuh. Sun Yan tidak berani menatap mata Suanyuan Lin. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia menganggup dengan sungguh-sungguh. Kata-kata saudara King Ran adalah kebenaran. Banyak kepala suku menyeringai dan memandang Suanyuan Lin. Sangat arogan dan lalim di usia yang begitu muda. Kamu benar-benar anak yang tidak berpendidikan. Kamu hanya memutar balikkan kebenaran. Suanyuan Lin berkata dengan acuh tak acuh. Bukti dan saksinya ada di sini. Bagaimana kamu bisa memutar balikkan kebenaran? Kamu, berlututlah. Banyak kepala suku berkata dengan acuh tak acuh. Aku bisa berlutut ke langit, ke bumi, ke orang tuaku, tapi kamu ingin aku berlutut. Hak apa yang kamu punya? Suanyuan Lin mencibir. Mendengar ini, semua orang menghirup udara dingin di dalam hati mereka. Bocah ini terlalu berani. Dia bahkan berani membalas banyak komandan. Sekarang, mereka mempercayai kata-kata King Ran. Jika bukan karena fakta bahwa dia sombong dan lalim, jika bukan karena fakta bahwa dia tidak memiliki klan di belakangnya untuk membimbingnya, atau karena fakta bahwa dia tidak memiliki tetua yang bisa membimbingnya. Bimbing dia, dia tidak akan begitu sombong. Bagaimana dia mengembangkan temperamen seperti itu? Mereka memandang Suanyuan Lin dengan sedikit simpati dan sedikit rasa Sadenfrude. Tidak ada kekurangan orang sombong di antara para penggarap kegelapan, tetapi orang-orang ini akan selalu diberi pelajaran. Hanya karena kamu adalah pahlawan markas dan ahli negara kelahiran kembali. Jika kamu tidak berlutut sekarang, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Wu Ziho memandang Suanyuan Lin dengan dingin dan berteriak. Seperti yang diharapkan dari seorang bajingan tanpa pendidikan. Banyak komandan menghela nafas pelan. Namun, niat membunuh yang tersembunyi terpancar dari tubuh mereka, menyebabkan semua kultifator yang hadir merasa merinding dan bulu kuduk mereka berdiri. Siapa bilang dia tidak punya pendidikan? Suara dingin dan acu tak acu tiba-tiba terdengar. Kemudian, dua sosok menerobos udara satu demi satu dan mendarat di samping Suanyuan Lin. Yang memimpin adalah Ningki, dan sosok yang selangkah di belakang adalah seorang kultifator alam karma yang telah melihat Suanyuan Lin dalam kesulitan dan segera pergi untuk mengirim pesan ke Ningki. Dia telah berada di pasar batu sumber surgawi selama bertahun-tahun. Dia berada di sana ketika Ningki dan Z-duo bertaruh 10 miliar dan menjadi penjaga paviliun sumber surgawi. Dia menyadari bahwa Suanyuan Lin sedang bersama Ningki saat itu. Itu dia. Banyak petani yang terkejut dan bingung. Ningki tidak setenar para komandan dan banyak orang tidak tahu seperti apa rupanya. Namun, bakat mengerikan Ningki telah lama terpatri di hati orang-orang. Dia telah menjadi sup ayam untuk jiwa bagi banyak petani muda. Hanya dalam beberapa ratus tahun, Ningki telah bertransformasi dari seorang jenius di Istana Ilahi menjadi puncak negara takdir. Pencapaian seperti itu sudah cukup untuk membuat Ningki menjadi bintang baru di hati para penggarap kegelapan. Reputasi Ningki akan melampaui banyak komandan jika episode upacara promosi diketahui publik. Berdiri di belakangku. Ningki berkata pada Suanyuan Lin. Suanyuan Lin memandang Ningki dengan bingung, lalu menganggup dan berdiri di belakang Ningki dengan patuh. Para pembudidaya yang mengenali Ningki tersentak dalam hati ketika melihat pemandangan ini. Jadi, dia pendukung orang itu. Saya khawatir komandan duo tidak akan bersenang-senang hari ini. Semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Ada satu orang yang tidak bisa berhenti gemetar saat ini. Wu Ziho memandang Ningki dengan tidak percaya. Matanya dipenuhi teror. Mulai dari bahunya, seluruh tubuhnya benar-benar di luar kendalinya dan mulai gemetar terus-menerus. Dia bukan bajingan. Kejutan melintas di mata King Ran. Dia melirik ke arah banyak komandan dan menghela nafas lega. Dengan begitu banyak komandan di sini hari ini, dia tidak akan dirugikan apapun yang terjadi. Sun Yan dan orang lain yang telah berteman dengan Suanyuan Lin selama bertahun-tahun juga terkejut. Mereka belum pernah mendengar Suanyuan Lin menyebutkan bahwa ada seseorang yang mendukungnya. Tapi sekali lagi, kultifasi orang itu tidak boleh setinggi komandan duo, bukan? Siapa kamu baginya? Komandan duo mengerutkan ke Ning. Dia merasa bahwa kultifator Faith State ini adalah orang asing. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku, saya kira Anda bisa mengatakan saya walinya. Ningki tersenyum. Bibir Suanyuan Lin bergerak sedikit. Dia hendak membantah, tapi dia menutup mulutnya karena suatu alasan. Dia menatap punggung Ningki dengan sedikit kemarahan di matanya, tetapi ada juga jejak makna yang tidak dapat dijelaskan. Sekte abadi Suanyuan telah lama dihancurkan, dan orang tuanya juga telah lama meninggal. Dapat dikatakan bahwa Suanyuan Lin tidak memiliki saudara di dunia ini. Ningki tiba-tiba mengaku sebagai orang tuanya, yang membuat Suanyuan Lin, yang tidak berpengalaman di dunia ini, tiba-tiba merasa sedikit tersentuh. Karena kamu adalah walinya, kenapa kamu tidak mengajarinya dengan baik? Kenapa kamu membiarkan dia menindas teman-temannya? Sepertinya kamu juga orang yang sombong. Berlututlah bersamanya. Komandan duo berkata dengan tenang. Suanyuan Lin sombong, bodoh, dan bodoh, Ningki menunjukkan kekurangan Suanyuan Lin. Suanyuan Lin memandang Ningki dengan kaget. Ketika semua orang mengira Ningki akan mengaku kalah, Ningki tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Dia memandang para komandan dengan mata cerah, tapi Suanyuan Lin terlalu sombong, bodoh, dan bodoh. Namun, dia tidak akan menindas yang lemah. Setelah jeda, dia melanjutkan, jika dia benar-benar menindas mereka, tidak ada junior di sini yang akan mampu bertahan. Apakah menurut Anda mereka akan memiliki kesempatan untuk menunggu Anda mendukung mereka? Jadi, kamu telah memutarbalikan kebenaran dan menindas juniorku. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Mari kita mulai denganmu. Ningki menyeringai dan menunjuk ke arah Wu Zihau. Aku menyelamatkan nyawamu di zona kelima. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke markas untuk mengadili kematian. 3589 Wu Zihau sangat khawatir. Dia datang ke markas hanya untuk mencari cara agar bisa dipromosikan di sesi berikutnya. Dia tidak menyangka akan mendapat masalah lagi dengan senjata Ningki. Dia sudah sangat menyesal di dalam hatinya. Ketika para komandan melihat Wu Zihau berlutut dengan tegas, sedikit keraguan muncul di hati mereka. Aku akan memberimu kesempatan. Ceritakan pada kami apa yang terjadi sebelumnya. Ningki berkata dengan tenang. Junior tidak tahu. Wu Zihau berkata jujur. Sebelum Ningki bisa marah, dia menunjuk ke arah Sun Yan dan yang lainnya. Mereka pasti tahu. Junior kebetulan lewat dan tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi. Baiklah, kalian bisa bicara kalau begitu. Ningki memandang Sun Yan dan yang lainnya. Sun Yan dan yang lainnya bertukar pandang sebelum menoleh ke jenderal lainnya, tidak berani bersuara. Sun Yan, ceritakan semua yang kamu tahu. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar. Beberapa sosok melewati kerumunan dan berdiri di samping Ningki. Itu adalah Sun Su, Xi Xiaoyue, Meng Yunz dan Niaoyue. Yang berteriak adalah Sun Su. Ia yang biasanya riang dan selalu tersenyum, kini dipenuhi dengan ketegasan. Paman kelima. Sun Yan memandang Sun Su, tercengang. Dia tidak menyangka Sun Su muncul dalam situasi seperti ini. Jangan panggil aku Paman kelima. Jika kamu tidak memberitahu kami apa yang terjadi hari ini, aku akan mengusirmu dari keluarga. Sun Su berteriak. Sun Yan menatap dengan kaget, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Lalu dia memandang Ningki, dan tiba-tiba teringat rumor tentang Sun Su. Dia menarik nafas dingin dan kembali menatap Ningki. Mungkinkah dia memikirkannya? Sun Yan ragu-ragu hanya untuk beberapa saat sebelum menjelaskan semuanya dengan detail lengkap. Ketika semua orang mendengar bahwa King Ran telah menindas seseorang dari generasi yang sama, dan bahwa Suanyuan Lin tidak tahan dan memberinya pelajaran, mereka melihat kembali ke petugas dari berbagai suku. Mereka memandang Sun Yan dengan ekspresi aneh. King Ran memandang Sun Yan dengan wajah pucat. Matanya bersinar dengan cahaya menyeramkan seperti serigala. Para jenderal lainnya tidak mengatakan apapun dan mendengarkan sampai akhir. Ketika Sun Yan selesai berbicara, dia tersenyum dan berkata, Anak kecil, begitu diancam, kamu berbicara tanpa berpikir. Kenyataannya ada di sini. Mereka yang menjebak juniorku, Majulah. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan memberimu pelajaran. Ningki tersenyum. Wu Zihao hampir pingsan saat mendengar apa yang dikatakan Ningki. Dia telah mengalami apa yang disebut pelajaran lembut Ningki. Di divisi kelima, bahkan orang-orang kelas bawah berbicara tentang bagaimana dia ditelanjangi oleh Ningki dan digantung sampai dia pingsan di tanah. Jika dia melakukannya lagi, akankah ada tempat baginya di dunia yang luas ini? Kurang ajar. Banyak komandan yang akhirnya dibuat marah oleh Ningki. Dia memelototi Ningki. Kamu hanyalah seorang kultifator negara takdir. Beraninya kamu berbicara begitu sombong di hadapanku. Kepada siapa kamu akan memberi pelajaran hari ini? Kepada siapa anda berani memberi pelajaran? Karena orang tua bangka sepertimu, kamu bisa mengajari keturunanmu untuk menindas teman-temannya. Hari ini, aku tidak hanya akan memberi mereka pelajaran, aku juga akan memberimu pelajaran. Cahaya redup muncul di mata Ningki. Sambil berpikir, dia memanggil Spring Down. Begitu harta karun spiritual primordial kelas 7 muncul, udara di sekitarnya langsung dipenuhi dengan pedangki. Ini. Mata semua orang berkilat ngeri. Mereka benar-benar tertekan oleh aura Spring Down. Seolah-olah berjalan telah menjadi tugas yang sangat sulit. Hanya para penggarap di negara karma yang hampir tidak bisa bergerak di bawah aura fajar musim semi. Harta karun spiritual kelas 7. Banyak komandan menatap Spring Down dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang kultifator negara takdir memiliki harta karun spiritual kelas 7. Ini sudah menjadi senjata pembunuh yang bisa mengancam ahli negara kelahiran kembali. Bahkan di markas besar perjanjian kegelapan. Keberadaan harta karun spiritual tingkat seperti itu pada dasarnya adalah pembangkit tenaga listrik alam mati. Siapa kamu? Banyak komandan menatap Ningki. King Ran dan orang lain di belakangnya juga terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang di belakang Suanyuan Lin bisa memiliki harta karun spiritual seperti itu. Jika bukan karena aura para komandan, aura harta karun spiritual primordial kelas 7 dapat dengan mudah membunuh para penggarap itu di langkah kedua. Kamu tidak perlu tahu. Spring Down, tekan dia. Ningki berkata dengan tenang. Setelah mendengar perintah tersebut, tubuh Chun Xiao langsung mekar dengan nyala api yang mengerikan. Pada saat ini, banyak komandan yang mau tidak mau mengambil langkah mundur. Harta spiritual Conate tingkat 7 adalah senjata pembunuh hebat yang dapat mengancam kultifator alam kematian langkah kelima, namun itu hanya satu putaran. Bahkan seorang kultifator di lingkaran penuh negara kelahiran kembali tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Tidak ada waktu untuk berpikir. Banyak komandan yang segera menggunakan metode mereka, ingin menahan pedang Chun Xiao. Begitu mereka melakukannya, dengan keributan yang begitu besar, pasti akan ada orang yang datang untuk menghentikan mereka. Telapak Tangan Krono Banyak komandan yang membanting telapak tangan mereka ke depan, menghancurkan ruang lapis demi lapis. Aura yang sangat menakutkan mengalir menuju Springdown. Namun, api di tubuh Springdown langsung berlipat ganda dan menyelimuti aura banyak komandan. Ledakan Setelah suara keras, banyak komandan yang mengeluarkan darah dari sudut mulut mereka. Mereka sudah setengah berlutut di tanah. Tekan dia lagi. Ningki berkata tanpa ekspresi. Ledakan Mereka semua berlutut, ekspresi enggan di wajah mereka saat mereka menatap Ningki. Anda Tekan dia lagi. Ningki berkata dengan tenang. Ledakan Banyak komandan yang berlutut di tanah dengan tangan di tanah. Semua orang akhirnya menyaksikan teror harta karun spiritual primordial. Menurut pendapat mereka, itu semua berkat harta karun spiritual purba yang membuat seorang kultifator dari negara amanat surga dapat menekan seorang kultifator yang berada di lingkaran penuh alam kelahiran kembali dengan mudah. Namun, mereka tidak tahu bahwa meskipun seorang kultifator negara mandat surga biasa bisa membuat fajar musim semi menggunakan pedangnya, kekuatan pedangnya tidak akan mampu menekan begitu banyak komandan dalam sekejap, apalagi Ningki yang bisa membuat tiga serangan berturut-turut. Terlebih lagi, gelombang energi spiritual di tubuhnya sudah cukup untuk membuat fajar musim semi melancarkan tujuh serangan. Kiri dan kanan. Lagi. Saat Ningki membuka mulutnya, sesosok tubuh berlari mendekat. Adik Ning, harap tunggu. Oh, itu penatua Haiyun. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya saat melihat pihak lain. Dia seorang kultifator pada langkah kelima. Mata semua orang dipenuhi keterkejutan saat mereka membungkuk. Namun, ada sedikit keraguan di hati mereka. Seorang kultifator di langkah kelima menyebut Ningki sebagai adik Ning. Hubungan mereka tampaknya agak tidak biasa. Hubungannya di markas benar-benar menakutkan, Wu Zihao memandang Yunhai dan Ningki, tercengang. Dia tiba-tiba merasa beruntung di hatinya. Untungnya, dia tidak memanfaatkan kehadiran begitu banyak komandan untuk berbicara kasar. Sebaliknya, dia segera mengambil keputusan untuk mengakui kekalahannya. Kalau tidak, dia mungkin harus menderita lagi. Penyiksaan di distrik kelima Guru Besar Banyak komandan berdiri dengan enggan dan membungkuk hormat ketika mereka melihat Haiyun. Grandmaster, Penatua Haiyun, apakah dia cucumu? Ningki memandang Haiyun dengan ekspresi aneh. Apakah banjir membanjiri kuil Raja Naga? Kamu tidak berguna, apakah kamu tidak tahu karakter cucumu? 3590 Guru Besar, Aku Banyak komandan memandang Haiyun Elder dengan ketakutan. Bagaimana denganmu? Penatua Haiyun mencibir. Anda adalah seorang kultifator negara kelahiran kembali. Anda pikir Anda berhak ikut campur dalam urusan anak-anak ini. King Ran tidak cukup kuat tetapi suka menindas teman-temannya. Jika bukan karena Anda mendukungnya, apakah dia berani melakukannya? Banyak komandan yang merasa malu ketika mendengar hal ini. Mata King Ran dipenuhi ketakutan. Dia punya firasat buruk tentang ini. Tidak hanya itu, kamu bahkan kalah dari adik Ning. Adik Ning hanyalah seorang kultifator negara takdir. Beberapa ratus tahun yang lalu, dia hanya berada di alam permintaan Dao. Sudah berapa tahun kamu berkultifasi? Penatua Haiyun mencibir. Beberapa ratus tahun dan dia mencapai negara takdir. Mungkinkah, orang itu? Semua orang memandang Ningki dengan keterkejutan di mata mereka. Sun Yan tampak seperti baru saja makan seteguk kotoran anjing. Dia memandang Sun Su, lalu Ningki, dan akhirnya ke Suanyuan Lin. Suanyuan Lin merasakan bahwa Sun Yan sedang menatapnya, tapi dia tidak peduli. Dia hanya menatap Sun Yan dengan acuh tak acuh. Dia memandang Haiyun Elder dengan curiga. Orang tua ini jelas memiliki hubungan yang baik dengan para komandan. Apakah dia benar-benar akan melakukan ini atau dia akan menikamku dari belakang? Hanya beberapa ratus tahun, para komandan akhirnya menebak siapa Ningki. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Memikirkan bagaimana dia dipukuli oleh seorang junior di depan semua orang hingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya, para komandan dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka tidak akan datang hari ini. Dia tidak lagi ingin membalas dendam pada Ningki. Orang jenius seperti itu pasti akan diperhatikan oleh para petinggi di markas. Jika dia dibunuh oleh salah satu dari mereka, tidak ada yang bisa melarikan diri. Adik Ning, cucuku yang tidak berguna ini selalu sombong karena hubungannya denganku. Hari ini, kamu memberinya pelajaran. Aku yakin dia akan menahan diri di masa depan. Penatua Haiyun memandang Ningki dengan senyuman di wajahnya. Semua orang menghirup udara dingin saat melihat ini. Seberapa baik hubungan Ningki dengan Haiyunyun sampai dia memarahi murid agungnya sendiri di depan semua orang. Setelah dimarahi, dia memperlakukan Ningki dengan cara yang sangat berbeda. Ini sungguh tak terbayangkan. Penatua Haiyun terlalu sopan. Jika saya tahu bahwa dia adalah cucu Anda, saya akan menunggu Anda datang sebelum berurusan dengannya. Ningki tertawa. Terima kasih kembali. Yunhai memandang Ningki dengan sangat serius. Karena kamu adalah dermawannya, dia berani menyerangmu hari ini. Itu adalah pengkhianatan dan bitah. Jika dia bukan murid langsung dari puteraku yang telah meninggal, bahkan jika kamu membunuhnya hari ini, aku tidak akan mengatakan sepatah katapun. Jadi tuan dari banyak komandan sudah mati. Terlebih lagi, dia adalah putra Penatua Haiyun. Ekspresi semua orang menjadi aneh. Banyak komandan yang terkejut dan tanpa sadar bertanya, Grandmaster, dia. Bagaimana dia bisa menjadi dermawan saya? Karena dia membunuh Pei Yuan Xing. Tuanmu dibunuh oleh Pei Yuan Xing saat itu. Jika dia tidak mati, maka dengan bakatnya, basis budidayanya akan melampaui milikku dalam 40 ribu tahun terakhir. Yunhai dengan dingin melihat ke arah berbagai komandan dan berkata, Katakan padaku, apakah adik Ning adalah dermawanmu? Apa? Dia membunuh Pei Yuan Xing. Komandan Duo membeku. Setelah beberapa saat, matanya menjadi merah dan air mata mengalir di pipinya. Dia memandang Ningki dengan penyesalan. Kemudian, sebelum ada yang bisa bereaksi, komandan Duo tiba-tiba bersujud kepada Ningki lebih dari belasan kali. Jika Ningki tidak menghentikannya, dia akan terus bersujud. Kamu bisa berlutut di sini. Yunhai mendengu selalu tersenyum pada Ningki. Adik Ning, ayo pergi. Ningki sedikit malu dengan sikap Yunhai. Dia melihat ke arah banyak komandan dan melihat bahwa mereka sedang menatap ke tanah. Dia tidak bergerak dan matanya sesekali memancarkan kenangan. Banyak komandan, dia. Ningki tersenyum. Penatua Haiyun, lupakan saja. Ini bukan masalah besar. Seorang komandan berlutut di sini, apa yang akan dikatakan orang di masa depan? Dia melakukan kesalahan dan dia harus dihukum. Dia menyinggung dermawannya, jadi dia akan berlutut selama tujuh hari. Haiyun elder dengan acuh-ta'acuh melirik komandan berbagai suku. Grandmaster, Guru Ning, saya bersedia dihukum. Banyak komandan yang tersadar dari linglungnya dan memandang Yunhai dan Ningki dengan tekat. Dia bahkan memanggil Ningki dengan kata, Guru. Meskipun dia tidak memanggil Ningki sebagai master, memiliki kata, Guru, di belakang nama keluarganya berarti dia memperlakukan Ningki sebagai seseorang yang setingkat dengan masternya. Para penggarap yang menonton dari samping melihat bahwa segala sesuatunya telah berkembang hingga saat ini. Hati mereka terus menghirup udara dingin. Mereka memandang Ningki dengan kagum. Gedebuk. King Ran juga berlutut di samping banyak komandan dan kemudian memandang ke arah Suanyuan Lin. Suanyuan Lin, aku salah. Meski sebelumnya dia takut, dia tidak pernah mengira dia salah. Dia bahkan berpikir untuk membalas dendam pada Suanyuan Lin di masa depan. Adapun Ningki, dia tentu saja tidak berani. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Ningki telah membalaskan dendam tuan komandan duo, kebencian di hatinya segera menghilang, hanya menyisakan rasa terima kasih. Dia adalah keturunan komandan duo yang paling dicintai, jadi dia tentu tahu seberapa besar perasaan komandan duo terhadap tuannya. Jika bukan karena matanya yang tajam, tidak akan ada komandan saat ini, dan terlebih lagi, tidak akan ada banyak klan saat ini. Suanyuan Lin memandang King Ran. Setelah hening beberapa saat, dia mengangguk. Aku memaafkanmu. Kamu sebaiknya tahu bahwa kamu salah. Yun Hai memandang King Ran. Orang yang kamu hina memiliki level yang sama dengan leluhurmu. Kamu masih hidup. Dia sudah menunjukkan belas kasihan. Jangan menyimpan kebencian apapun. Apa? King Ran bukan satu-satunya yang tercengang. Bahkan banyak komandan mengangkat kepala dan menatap Suanyuan Lin dengan kaget. Sun Yan dan yang lainnya kaget dengan kata-kata Yun Hai Yun. Dia berada di negara kelahiran kembali. Sun Su memandang Ningki dengan tercengang. Ningki mengangguk. Seolah-olah cocok dengan kata-kata penatua Hai Yun, tubuh Suanyuan Lin secara bertahap memancarkan jejak aura negara kelahiran kembali. Pada saat ini, semua orang memandang Suanyuan Lin dengan kaget. Mereka bahkan lebih terkejut daripada saat mengetahui identitas Ningki. Karena mereka tahu bahwa Suanyuan Lin masih sangat muda. Untuk mencapai tingkat kelahiran kembali di usia yang begitu muda, ada kemungkinan besar dia akan menjadi salah satu petinggi perjanjian kegelapan di masa depan. Penatua Hai Yun, saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu orang-orang ini. Ayo kita menyusul. Ningki memandang Sun Su dan yang lainnya, lalu menangkupkan tangannya ke arah Yun Hai. Ayolah, ini dunia kalian anak muda sekarang. Aku hanya sekantong tulang tua, aku tidak akan ikut campur. Penatua Hai Yun melambaikan tangannya. Sun Yan dan yang lainnya dipenuhi penyesalan. Mereka hanya bisa menyaksikan Ningki membawa Suanyuan Lin pergi bersama Sun Su dan yang lainnya. Wu Zi Hao, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, menghela nafas lega. Kemudian, sebuah suara terdengar di telinganya. Berlututlah bersama dengan komandan lainnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.